Halo semuanya kembali lagi bersama gue dan kali ini gue mau ngasih tau kalian konten endgame di Warslipper ya jadi kalau kalian sudah max level dan mana boardnya udah penuh ya mungkin nggak penuh juga ya kayak ability 3 nya udah kebuka kalian bisa ngerjain ke boss battle nah terus kalian bisa nge-farming ya ini boss battle-nya ada 12345678 ya jadi di sini ada Orochi Administrator, White Tail, Arch, Hermit King, Ancient Golem, Undead Lord sama Vento Solas ya Nah di sini gue nge-farming buat Orochi ya karena gue butuh senjatanya nanti gue kasih lihat di bagian shop nah jadi itu kalian lawan boss ini kalian bisa tuker koinnya ya buat kalian belanjain nah di sebelah sini ada bentar guys harus nah di sebelah sini dikasih tau ya sisa koin kalian berapa jadi kalian bisa jajan ya misalkan kalian nge-spam terus misalkan bisa sampai 500 koin nah kalau kalian mau beli karakter nah itu juga bisa ya tiap boss hadiahnya beda-beda guys dan harganya juga beda-beda ya bisa kita lihat di sini boss koin exchange nya kita lihat yang paling gampang dulu ya paling bawah tuh paling gampang makin ke atas tuh makin susah ya nah disini ada Vento Solas guys hadiahnya dia ada elemen ya elemen-elemen XP ini buat angin seharusnya iya ini buat angin juga buat angin ini ada senjata juga nambahin skill gauch ya ini juga lumayan bagus ya guys buat kalian yang suka nge-spam skill oke selanjutnya kita ke bagian Undead Lord ini ada Regitter Terus ada Calamity Blade by Levitate plus 20% attack buff oke ini bagus banget ya dicampur sama win unit ini GG banget sih ya guys nether kakara ini nice banget sih sama mungkin kalian mau ngambil astral shard nya juga nanti kalau udah 10 bisa kalian combine jadi astral gem ya ini fungsinya buat nge-uncap karakter kalian ya buat naikin levelnya misalkan udah level 65 mau dinaikin ke 70 nah itu perlu pakai astral gem ya terus ini juga ada Dreamer Crash mana dan lain-lain ya oke lanjut kita ke bagian Ancient Golem ini ada Elise harusnya ada di sini tuh worth it ya worth it diambil tapi tergantung kalian buatnya kayak gimana ini ada wind resistance ini juga bagus juga ya mythical shield mungkin gua bakal farm ini ya buat gua ini gua taruh ke Razel tapi ini elemennya api ya oke ini api mungkin bisa gua taruh di api juga kali ya soalnya combo gua juga udah bagus sih guys kayak gua nge solo Orochi aja juga bisa ya dan rata-rata gua juga kalau main multi multi itu hadiahnya lebih banyak ya jadi kalau kalian main multi itu hadiahnya lebih banyak dan bosnya juga jauh lebih susah ya oke kita lanjut ke Hermit nih harusnya air sih ya jadi dapat sirain kita nggak bisa ngeliat ya skillnya apa jadi gua nggak bisa ini kecuali kalian lihat sendiri nanti skillnya ya mungkin di guide-guide nah disini dia ada astral juga ini bagus buat water tapi gua nggak terlalu suka water ya karena dia DPS nya kurang cuma jadi buffer doang ya nih entah water itu bisa buffer attack atau nggak HP sih biasanya sih sama ada levitate juga ya oke ini ada arum dark ini juga dark tapi nggak gua pakai nggak worth it ya worth it diambil ini bownya mungkin astral shard nya worth it diambil ya astral shard nya worth it banget pasti yang diambil ya oke lanjut kita ke bagian white tail Thunder unit nah ini buat kalian yang main Thunder mungkin bisa diambil satu kali ya atau nggak kalian ambil lima limanya terus kalian awaken jadi nggak perlu ditumbalin guys ini ada J ada astral jump ada astral shard juga oke ini ada administrator sekarang dia ada scripture barangin favor mode plus 50% attack buff ya ini ini kurang guna banget ya menurut gue scripture itu karena lagi favor mode ya itu favor mode aja itu lama banget ya buat ngumpulin ya ngumpulin isi bar nya bar nya favor mode tuh lama banget jadi nggak worth it buat kalian ambil nih destroyer ini juga ya jadi administrator tuh nggak nggak worth it ya diambil senjatanya xp ini xp ini kayaknya nggak worth it ya xp ini kayaknya nggak worth it ya administrator administrator nggak worth it ya hadiannya oke kita lanjut ke orochi nago farming orochi mulu nih guys masalahnya ya oke ini ngurah kumo worth it banget ya buat kalian ambil kalau kalian punya selty ya selty apa selty ya yang bintang 5 juga dia tier s bisa kalian combine ya nah tadi yang gue bilang si 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 itu nggak worth it kenapa si administrator nggak worth it sama yang white tail ya nggak worth it ya bentar bukan white tail guys tadi apa yang panah ya nah full bow ini juga nggak worth it ya buat dark karena ameno haba ameno haba ameno haba kiri ini bagus banget ya buat ditaruh di Viron dia soalnya Viron itu main piercing jadi plus 25% attack buff ya jadi serangannya Viron tuh piercing dan dia pasti selalu ngasih attack buff terus ya terus-terusan ke party jadi walaupun party kalian isinya buffer resistant HP atau attack bakal nerima ekstra attack buff ya ini bagus banget sih yang pasti ya ameno haba kiri nah semakin kalian beli harganya semakin mahal ya ini kayak gue bisa beli lagi di sini gue nggak punya angin jadi gue nggak ngambil murah kumo kali ya gue lebih fokusin ngambil ini senjatanya nah armamentsnya bisa gue upgrade gue awaken kayak nice oke kita bisa go to mana board ya kita ganti aja ability core nya si Viron kita switch kita ganti ini ya nah kita equip oke nice nah di sini kita bisa lihat ya party gue walaupun powernya cuma 6200 tapi gue bisa nge solo Orochi ya nah kenapa di sini gue pake bintang 3 sih tadi tadi juga ada yang nanya line up ya nah si Sasuzu ini dia fungsinya bisa ngisi skill gauch ya sama ngasih 6% attack buff buat ke leader terus nambah 60% skill damage kalo leader ya kalo dia jadi leader nah dia skillnya ini increasing the skill gauch and skill damage of the party leader ya jadi istilahnya leader gue tadi pake Viron dia nambah ini ya nambah attack buff buat leader doang terus attack buff juga terus juga di sini ada attack buff juga dan di sini ada skill damage sih ini salah satu bintang 3 yang S tier ya guys ini worth it banget sih bisa kalian ambil nanti dan mungkin gue bakal ganti si Sonya ya Sonya kurang bagus karena dia tuh dia cuma ngasih attack buff ke dirinya sendiri ya jadi gue harus nyari penggantinya Sonya ya mungkin gue kasih murah kali ya gue ngambil murah mungkin nantinya jadi biar lebih mantep lagi nah soalnya ya Sonya nih bisa kalian lihat sendiri ya jadi dia damage increase jadi damage nya tergantung buff yang ada di Sonya nya sendiri ya jadi kurang bagus menurut gue karena kita ga ngebuff Sonya nya doang ya kita ngebuff semuanya jadi dia agak egois ya si Sonya ini skill nya tergantung buff yang ada di ringnya sendiri ya jadi semakin banyak buff yang ada di Sonya semakin sakit ya serangannya dan kurang worth it nah yang gue suka ini kombonya marina sama ini ya si naga ini dua-duanya itu kalau di combine bisa sampai 300 ribu ya ini bisa 300 ribu lebih lah ya guys ini dua ini ini sakit banget sih terus ini campur ini itu dia sekali tik ya sekali sentuh itu bisa 30 ribuan ya ini sakit banget juga ya si Viron campur Sasuzu nah dua ini dia buff ya dia buff tadi udah gue cerita juga ini Razel darah ya jadi tank dia tuh naikin resistance terus terima damage dari terima damage unit lain ya jadi ini berdua ga terima damage dan Razel sendiri yang terima damage ya mungkin itu aja yang buat kalian kalau penasaran net party gue kayak gimana ini tinggal bisa diganti ya ini masih jelek ability core nya nanti mungkin gue ganti ya oke terus kalian juga bisa beli di detroff ya ini kayak market juga tapi isinya isinya kayak gini ya elemen-elemen dan ini belinya pake coin mana board kalian ya jadi dapetinnya itu dari event terus ke bagian kaledoscope kalian dapet XP sama mana ya buat ditukerin ke bagian sini ya detroff nah ini trading post juga kalian kalau beli ya beli di shop yang boss coin tadi nukernya di sini ya tadi juga ada yang nanya bang saya udah terlanjur beli ya beli astral chart nah itu bisa ditukerin di sini ini juga bisa kalian tukerin ya durendal ini juga bagus ini juga bagus ya ini gila banget sih ya malted nah mungkin kalian bisa pake equip ameno haba kiri yang tadi terus ability core nya dikasih ini ya karena ini self ya agak egois guys jadi kalau di equip jadi ability core ini bagus banget ya ke itu apa ke Viron ya oke jadi dengan cara ini kalian bisa dapetin karakter gratis dan senjata gratis ya guys tuh ini GG banget sih nah jadi di Orochi ini mungkin gue damage nya sekitar berapa ya 10 jutaan lah ya 10 jutaan kalau main multi ya itu juga termasuk gede ya rata-rata ya 7 jutaan ya 7-6 jutaan jadi walaupun partikalian enggak satu elm maksudnya enggak elemennya enggak sama semua tapi kalian harus ngerti ya skillnya apa aja ya jadi kombonya tuh jalan guys sama balance ya jadi enggak enggak full DPS dan matinya cepet ya enggak kayak gitu ya enggak kayak gitu sih guys jadi kalian bisa ngehemat ini kalian ya loadstar kalian ya jadi kalian enggak perlu nge-pull terus-terusan bisa dapet gratis ya oke thank you sampai disini dulu buat kalian yang mau nanya-nanya tentang warflipper boleh nanya gue dan mungkin kalian yang mau nge-add bisa nge-add aja ya nih namanya Grand gue main di Southeast Asia dan kalian juga bisa lihat ya ini gue nge-following enggak ada yang nge-follower follower gue 2 tapi disini kelihatannya cuma 1 ya warnanya ada mutual ya oke sekali lagi thank you banget yang udah nonton jangan lupa like share dan subscribe terima kasih ya 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 ya